Pemirsa harga telur ayam ras masih juga belum mengalami penurunan. Di Mandailing Natal, naiknya harga telur membuat penjualan pedagang merosot. Pembeli lebih mencari telur akfiran atau telur nyaris pecah yang harganya lebih terjangkau. Sudah lebih dua pekan harga telur ayam masih saja mahal dan belum menunjukkan tanda akan mengalami penurunan. Naiknya harga telur juga membuat para pedagang telur kini mulai mengeluh karena semakin merosotnya jumlah pembeli. Di pasar penyabungan Mandailing Natal, harga telur ras kini dijual bervariasi mulai dari Rp49.000 hingga Rp52.000 per papan tergantung ukuran dan besar telur. Minimnya jumlah pembeli membuat telur ayam tidak laku terjual juga membuat para pedagang khawatir kalau telur yang masih banyak menumpuk di warung mereka akan mengalami kebusukan hingga mereka akan semakin mengalami kerugian besar. Pasalnya sejak harga telur naik, pembeli kini lebih mencari telur akfiran atau nyaris pecah yang harganya jauh lebih terjangkau. Telur yang bagaimana dicari orang? Yang pecah juga ada. Yang bagus. Yang bagus memang. Tapi ada juga yang pilih yang pecah-pecah gitu ya? Kenapa orang pilih yang pecah-pecah gitu? Yang harga dia lebih murah. Memang harga telur sekarang? Kalau dia cair sini 4,9. Mahal ya? Naik. Pedagang maupun konsumen kini hanya bisa berharap pemerintah segera mengatasi kenaikan harga telur dengan menstabilkan harga pakan ternak diduga menjadi pemicu utama naiknya harga telur. Dari Mandailin Natal, Ahmad Usin Lubis, AY News, melaporkan.